Gadis kecil ini sedang bersiap untuk berisrahat. Lalu tiba-tiba, sendok emas perlahan meluncur dari atas kepalanya ke bawah dagunya. Mengapa ada kuning telur yang perlahan jatuh di bawah tubuhnya? Gadis itu berbaring di tempat tidur. Dia sepertinya sedang menunggu sesuatu. Di Vietnam, gadis yang berusia 14 tahun akan dinikahkan. Tapi tahun ini, kebetulan Mei baru berusia 14 tahun. Gadis itu langsung dipaksa oleh ayahnya untuk menikah dengan seorang pemilik tanah kaya di desa sebagai istri ketiganya. Hari ini adalah malam pernikahannya. Tapi pengantin prianya adalah pria yang 20 tahun lebih tua darinya. Lebih dari itu, dia adalah orang tua yang belum pernah dilihatnya. Dengan gagasan bahwa di mana orang tua menempatkan anak-anak mereka, anak-anaknya harus duduk di sana telah tertanam kuat di alam bawah sadarnya. Mei hanya bisa menuruti orang tuanya tanpa syarat. Malam itu, Mei dan Tuan Hung telah melakukan hal yang seharusnya dilakukan pasangan suami-istri. Gadis kecil itu mengeluarkan handuk putih yang diwarnai dengan darah segar dari selimut. Ini membuktikan bahwa gadis itu telah resmi menjadi wanita Tuan Hung. Pelayan di rumah membawa handuk berlumuran darah Mei dan menggantungnya di pohon untuk diperiksa oleh istri tertua. Hanya karena Nyonyaha adalah satu-satunya yang boleh melahirkan putra tertua di rumah ini. Itu sebabnya ibu bangga berkat anaknya. Dia selalu adalah Nyonya rumah ini. Nyonyaha, setelah melihat darah merah muda di handuk, mengangguk sedikit. Ini untuk mengkonfirmasi bahwa Mei telah menjadi istri ketiga dari keluarga ini. Pelayan itu membawa semangkuk obat untuk diminum Mei. Juga secara khusus memperingatkannya bahwa Tinggal di rumah ini jika ingin menjadi Nyonya rumah. Maka dia harus melahirkan seorang putra untuk Tuan Hung. Itulah satu-satunya cara dia bisa mendapatkan reputasi di rumah. Dia melirik pada suan yang berada di kejauhan. Memberitahu Mei bahwa karena istri keduanya melahirkan tiga anak perempuan untuk Tuan Hung. Tidak ada anak laki-laki sama sekali. Karena itu, dia sama sekali tidak memiliki poisisi apapun di rumah ini. Malam itu sambil makan, Nyonyaha menawarkan untuk membelikan putranya seekor kuda. Ketika Paba mendengar itu, dia langsung mengangguk. Dia setuju untuk membelikan putranya seekor kuda. Pada saat ini, putri ibu Suan juga ingin membeli mainan. Tapi dia ditolak mentah-mentah olehnya. Mei setelah menyaksikan ini. Dia juga diam-diam mengambil keputusan. Setelah kembali ke kamarnya, Tuan Hung menatap Mei. Tanpa diduga dia meminta gadis itu berlutut untuk melayaninya. Sayang, berlututlah. Belum pernah bertemu pria yang begitu jahat. Memaksa selir pengantin barunya berlutut untuk melayani. Mei juga penurut. Dia seperti budak yang berlutut di tanah. Kamu ke sini. Setelah itu, Mei benar-benar merangkak ke suaminya perlahan. Di rumah ini, Tuan Hung adalah surga dan bumi. Jika seorang wanita ingin memiliki posisi di rumah ini, maka harus melahirkan anak laki-laki untuk keluarga. Mei karena ingin bisa melahirkan anak laki-laki. Jadi dia hanya bisa dengan patuh mendengarkan dan menyenangkan Tuan Hung. Beberapa bulan kemudian, Mei akhirnya hamil. Lagi pula, juga menjadi teman dekat putri kecil Suan, Lian. Mereka berdua seperti badan dan bayangan setiap hari. Hari itu, ketika mereka kembali lebih lambat untuk bermain di luar. Lian melihat bunga liar di pinggir jalan dan berlari ke sana. Mei bertanya mengapa dia hanya memetik bunga ungu. Dan tidak memetik bunga kuning. Lian segera menjawab pertanyaannya. Bunga kuning adalah bunga terong beracun. Adalah bunga beracun, racunnya bisa membunuh mati seekor sapi. Pagi-pagi keesokan harinya. Ketika Mei sedang pergi ke kamar kecil. Tanpa diduga dia menemukan bahwa Suan menutupi wajahnya dengan syal. Ambil lampu minyak tanah dan diam-diam lari ke hutan. Mei merasa penasaran dan berlari tepat di belakangnya. Tanpa diduga, dia mengetahui bahwa Nona Suan berkencan dengan Tuan Muda di hutan. Setelah dia melihat pemandangan ini, Mei dalam suasana hati yang aneh berbaring di sebelah Tuan Hung. Pada titik ini dia tidak tahu apakah dia harus memberitahu Tuan Hung apa yang dia lihat atau tidak. Mei berbaring di tempat tidur dan mengingat adegan di mana Suan memperlakukannya seperti seorang anak kandungnya. Setiap hari Suan mencuci rambut Mei dan menyisir rambut Mei dengan hati-hati. Kemudian dia memikirkan adegan di mana Tuan Hung sering menghukum para budak. Pria itu hanya harus menahan pukulan Tuan Hung untuk dapat terus bekerja. Tetapi wanita harus memotong rambut mereka untuk pergi ke pagoda. Separuh sisa hidup mereka hanya bisa menjadi biarawati dan melantunkan sutra di pagoda. Setelah memikirkan hal-hal ini, Mei akhirnya memutuskan untuk tidak memberitahu Tuan Hung. Hari berikutnya Mei pergi ke pagoda untuk mempersembahkan dupa dan berdoa memohon berkah. Dia berharap dirinya mengandung anak laki-laki terakhir dari keluarga ini. Maka dia akan memiliki status yang sama dengan Nyonya Ha. Mulai sekarang dia akan menjadi wanita pemilik rumah ini. Dalam perjalanan kembali, Mbak Lao mulai berbicara tentang pernikahan Tuan Muda. Jadi ternyata Mbak Lao memperkenalkan kepada Tuan Muda seorang gadis. Tetapi ditolak oleh San. Karena gadis itu adalah seseorang yang belum pernah ditemui San. Jadi dia mulai mengambil kematiannya untuk mengancam. Tapi tak disangka, dia ditampar oleh Nyonya Ha dengan sangat menyakitkan. Nyonya Ha melihat bahwa putranya telah membuat sayatan di lengannya. Dia kemudian memeluk putranya dengan lembut menghiburnya. Aku tidak bisa menikah dengan seseorang yang bahkan tidak kukenal. Aku bahkan tidak mengenal ayahmu sebelumnya. Pertama kali kami bertemu juga hari pernikahan kami. Nona Suan perlahan membuka jendela. Di luar muncul tangan seorang pria. Ialah San. Tuan San bertanya pada Suan apakah dia setuju untuk melarikan diri bersamanya. Tapi Suan segera menolak. Dia kemudian seperti tanpa jiwa berkata kepada Tuan Muda. Dirinya hanya ingin memiliki kehidupan yang biasa. Dia harap dia tidak akan mengganggunya lagi di masa depan. Kemudian Suan segera menutup jendela. Beberapa hari kemudian, San menikah seperti yang dijanjikan. Di malam pernikahan seharusnya menyenangkan dan penuh gairah. Tapi San ragu untuk bergerak. Pengantin wanita ini hanya bisa membuka bajunya sendiri. Tapi tiba-tiba, dia menerima penolakan langsung dari Tuan Muda. Tolong hentikan. Tuyet tercengang dan membeku di tempat. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan salah. Tuan Muda Putra menangis dan berbicara dengan ibunya. Dia tidak bisa memenuhi kewajibannya dengan seorang gadis yang tidak dia kenal. Dia berharap ibunya dapat membantunya membatalkan pernikahan ini. Tuyet juga menundukkan kepalanya, tidak tahu harus berbuat apa, menunggu nasibnya. Ternyata tadi pagi buha tidak bisa melihat handuk merah bernoda darah yang tergantung di halaman. Akhirnya, ayah Tuyet diundang datang oleh Tuan Hung untuk berbicara. Pihak keluarga mempelai pria menyatakan bahwa keluarga bersedia membayar mahar tiga kali lipat. Selain itu juga akan menginformasikan kepada seluruh warga desa dan masyarakat bahwa Tuyet masih perawan. Masih bisa nikah lagi. Ayah Tuyet perlahan melihat putrinya yang sedang berlutut di tanah. Apa yang telah kamu lakukan untuk membuat seluruh keluarga kita menderita seperti ini? Hanya ada satu tanggung jawab tapi kamu tidak tahu melakukannya. Putriku terikat dengan putramu dari sisi spiritual dan darah. Kamu tidak bisa menghancurkan ini. Tuyet, setelah mendengar kata-kata ayahnya, hanya bisa mengepalkan tangannya kesakitan dan merasa kasihan pada dirinya sendiri. Momen ini membuat hatinya diwarnai gelap. Hari berikutnya dia pergi ke sungai dan mengakhiri hidupnya. Seperti yang dikatakan ayahnya bahwa hanya jiwanya yang dapat dikembalikan ke kampungnya. Beberapa hari kemudian San mendayung perahu untuk membawa pulang istrinya yang baru menikah. Pada saat ini, May juga telah melahirkan seorang anak. Anaknya adalah seorang gadis kecil. Saat ini dia tahu mulai sekarang. Rumah ini masih dimiliki dan dikelola oleh Nyonya Ha. Dia akan sama dengan Suan tanpa status sama sekali. Dia membawa putrinya ke tepi sungai. Melihat bayangan Tuyet yang perlahan menghilang. May tahu bahwa putrinya suatu hari nanti akan menjadi seperti Tuyet. Akan menikah di tempat yang jauh. Dia bertanya-tanya mengapa Tuhan begitu tidak adil terhadap wanita. Pada akhirnya, dia memetik bunga terong beracun dari tanah. Takdir kenapa perak seperti kapur. Jika demikian, maka air mengalir dan bunga-bunga hanyut.